Sambil kita lihat, sesaat lagi kita akan segera masuk ke dalam in-game. Kalau pokoknya udah nongol ke arah stages, udah ada kandang mundur, artinya kita harus segera masuk ke dalam in-game kita di permuda. Tinggal gimana pesawat nih? Tadi banyak banget faktor flopnya RRQ juga based on pesawat sih Pak, harus gue akui. Karena gak nyampe lah ya. Nah, tapi itu tadi gue ngeliat layarnya ditaruh di depan gitu juga keren juga. Yang di belakang, wasit itu juga gak perlu ngeliatin player naik ke belakang apa enggak kan? Nah, benar, benar. Jangan lah ya. Dan, oh, wow. Wow, ini sama persis kayak hari pertama di game bermuda pertama, Blue Zone di Observatory. Bakal dikontes sama RRQ Kazoo. Dan kayaknya RRQ Kazoo ngirim seluruh, oh enggak. Masih tetap Razor sekarang yang disisain ke arah Factory. Dan gue harap ini gak ke-notice sama tim Todak. Karena tim Todak atau P.E.Sport bisa aja ikutin ke Factory juga. Tapi langsung mungkin keren game boleh bapak produser dari Thailand. Karena kita akan saksikan aksi dari RRQ. Yang mana ini si Saduts doang versus si Triple G. Sudah kehilangan dua playernya. Anak-anak dari RRQ Kazoo tentunya. Dan riuh ramai penonton sudah sangat terasa sekali Bum Skylar. Ya, tapi sebenarnya juga tadi si Triple G udah kehilangan satu playernya ya. Udah dibuka dengan cukup bagus juga. Dan kali ini Todak akan masuk menuju pertahanan lawannya di bagian Clock Tower. Seorang Zen masih cukup kuat untuk menumbangkan satu playernya di sana. Tapi tentunya masih belum selesai sampai di sana. Karena di bagian atas masih ada Don't Cry. Yang sudah melakukan regrouping dengan kawannya. Sama dengan LBT. Seorang Rising Star yang bermain untuk P.E.Sports. Dan cukup baik impact-nya. Ya, cukup baik impact-nya sih. Bisa gue bilang LBT banyak banget momen-momen menyelamatkan untuk P.E.Sports. Dan ini udah didinokularin juga tuh. Masih ada orang di situ. P.E.Sports harus lebih jaga fokusnya lagi. Karena Todak udah lumayan menguasai nih. Area ini ditambah dia notice yang baru di-revive. Itu ada di dekat mereka. Langsung ditembakin tadi ke arah atas Don't Cry. Berhasil dapetin Noki. Ternyata agak kecolongan Noki. Padahal tadi sempat ada winning condition. Dari anak-anak tim Todak. Tapi agak fatal. Movement-nya Todak nge-punish diri mereka sendiri. Don't Cry dan Oangah berhasil dapetin dua player. Dari Todak. Membuat Todak semakin fall off. Fall off, fall off, fall off. Dan of course hanya menyisakan seorang raja aja di bagian Rimnam Village. Mereka pun tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Hanya dapetin satu poin eliminasi aja. Menurut gue justru menjadi sebuah kerugian. Untuk tim Todak. Tapi ya masih oke. Karena kalau lo lihat di menit kedua. Lo masih punya setidaknya 20 detik lagi sampai lo nyentuh ke tanah. Habis itu lo bisa melakukan looting lagi. Tanpa harus takutnya zona berjalan gitu kan. Betul, betul, betul. Dan oh wow. Lihat gimana angle yang lain di bermuda kita Plantation atau Nurek Dam sudah disinggahi oleh Reverse Red. Ini membuat gue lumayan harap-harap cemas. Apakah mereka akan datang ke arah Shipyard mencari di mana anak-anak dari tim Torad atau bahkan mungkin Indostars. Gue lihat tadi sempat ada di minimap. Lumayan mengawang-awang menuju ke arah Riverside. Dan juga di Riverside-nya udah disiapkan sama tim Flash. Oh, oh, oh. Portal gue digunakan oleh Attack of the Round. Keroro dapet satu orang Nero. Agak-agak kecolongan Nero-nya nih Pak nih ya. Ya, Keroro dapet satu. Mereka masuk ke dalam. Tapi Clock Tower-nya sendiri udah gak ada siapa-siapa. Ngebuat teman-teman dari PA Sports yang tadi udah kehilangan satu player-nya juga berpikir lebih keras lagi. Karena mereka tahu siapa yang nyamarin mereka. Iya kan? Mereka langsung gerak ke arah sini. Coba untuk commit. Zainya udah ketawan. Tiga orang sekaligus. Bakal sulit untuk Zain di jarak sedekat ini melawan dua orang sekaligus. Dan tentu saja LBT mendapatkan seorang Zain menggunakan double factor ya di Zara. Asik banget double pick-nya. Yang kanan bakal jadi bait. Yang kirinya pake A1-24. Dan ketika A1-24-nya aktif. Lu mau apapun senjata yang digunakan sama lawan lu. Udah pasti kalah punya lawannya gitu ya kan. Dan well execution dari anak-anak PA Sports ini setidaknya udah ngebungkam pergerakan dari anak-anak PA Sports. Dari Kodak. Tapi kita lihat perang bawa jembatan. Melawan tim Flash. Sepertinya bukanlah hal yang mudah untuk dieksekusi oleh River Threat. Kecuali Exposi. Masih punya nafas. Untuk menggulung medical kit. Tapi kayaknya gak bakal dikasih nafas itu. Oleh Shin. Langsung kandas. Tidak bisa berbicara banyak. Sisa Seming aja dan Seming juga udah kenotis. Oleh seorang Yan Bin dengan woodpecker-nya. Di depan sana juga udah ada limit. Yang ada di posisi. Cukup cukup enak. Untuk menatakin orang-orang yang datang gerak ke arah si Pjart. So, River Threat. Dalam hal yang tidak gue inginkan sebenernya. Tapi GV kayaknya punya niat lain. Dia mau coba secure rumah L untuk ngecut pergerakan dari anak-anak tim Flash. Yang menyebabkan jadinya anak-anak River Threat-nya malah dapet kesempatan. Tapi gak ketemu ya? Gak ketemu. Dan gak keliatan harusnya ya? Gak keliatan. Dan ini dia. Kita bakal melihat juga gimana Kogar. Dengan setup-nya. Jujur ini bakal sulit untuk tim Flash. Karena kondisinya ada satu flank dari limit. Itu juga mahal banget harganya tuh. Benar, benar, benar. Dan ini udah open banget. Enak banget. Ditembak pake Paraval. Lu harus tahu ya temen-temen ya. Paraval tuh damage terjauhnya flat. Flat banget. Enak banget. Sama kayak Aka cuman dengan recoil yang lebih stable. Dan sekarang giliran dari GV. Juga ikutin apa yang coba diterapkan sama anak-anak tim Flash. Menggunakan Portal Go. Untuk mengejar. Mengunci langkah dari tim Flash. Memaksa tim Flash untuk bergerak mundur lagi. Mungkin bahkan ke mil lagi pak. Nah itu. Dan smingnya malah mendapatkan keuntungan. Dengan apa yang terjadi antara JV dan juga Todak barusan. Smingnya berhasil ngidupin semuanya. Tapi si Triple G-nya udah nyampe di CPR tadi nih. Dia udah kayak di sekitaran graveyard bullseye harusnya. Dan wow. Bagian belakang. Masih harus diwaspadai Artemis. Kayaknya gak bakalan selamat. Artemis bakal jadi bait aja disana. Sulit banget untuk Artemis selamat menurut gue. Bahkan yang bagian belakang radio sana juga shit. Itu udah gak bisa kemana-mana lagi. Gak ada sebuah vehicle juga. Untuk mengakomodir mereka kabur dari situasi ini. Orkus. Sama kawannya Kogar. Cukup percaya diri. Coba tutup. Jalur keluar. Dari anak-anak Tim Pless. Kejauhan. Colongan sedikit dari Tim Pless. Dan aduh AIM. Ternyata Shin masih bisa diandalkan. Dengan MP5 chip 3-nya. Sedikit lagi protet AIM. Masih punya glow di waktu itu. Ternyata teman-teman dari GV Sports. Mencobrol menolong temannya. BO juga siap menghidupkan kembali teman-temannya. Setidaknya dua orang. Atau satu aja. Dengan Advanced Revival. Dan dia masih teridentifikasi. Ada di sekitaran Plantation. Benar-benar langkah yang benar-benar dimatikan. Dari Tim Pless itu sendiri. Apalagi Indostars juga udah ada di posisi anak-anak Tim Pless. Ya dan tadi juga gue ngeliat Briram United lagi bersih tegang. Dengan player-player dari Onyx Olympus. Dan Onyx Olympus terlihat tidak baik-baik saja. Karena orang terakhirnya harusnya masih ada seorang Joel. Dan tentu itu gak cukup untuk melakukan reset. Karena winning condition dari Onyx Olympus adalah mereka stick together as four gitu. Kalau udah season 1 kayak gini bakal susah banget. Gue gak pernah ngeliat mereka bisa bounce back sih. Ya ini harusnya saat lagi. Nah ini maksud gue. Harusnya saat lagi Torad bakal berjumpa sama Take All Around. Ini waktu yang tepat untuk melasapkan aksi dari Tim Torad. Udah dapet angle yang bagus. Udah dapet info yang bagus. Kalau di rumah L Checkpoint Bima Sakti ini ada orang. Lo sih. Coba tapping-tapping. Sisi lain Peter berhasil dapetin Raja juga dari si Triple G. Itu juga arah tim Todak. Tapi kalau kita lihat gimana Attack All Around juga bakal di flank sama anak-anak dari Tim Torad. Ini masih menjadi kesempatan untuk Tim Torad. Tapi apakah Torad bisa eksekusi ini dengan baik? Sambil kita lihat saja bersama-sama North. Coba gunakan portal go-nya dulu sejenak. Membait pergerakan dari anak-anak Attack All Around. Coba lagi. Dari jump cut sendiri. Masih harus jaga fokusnya. Tapi kita bisa lihat gimana North dapet satu. Tetapi ditukar sama Hoi Sang juga. Volki jatuh begitu saja. Ada tambahan lagi. Serangan datang. Tapi jump cut masih bagus banget. Boleh asal dapetin lo sih. Sayangnya. Dan ini membuat hal jadi tidak sangat-sangat baik untuk Tim Torad. Kehilangan dua player. Darkall juga cukup sekarat. Dan Keroro masih punya fokus yang bagus banget untuk nge-delay. Satu orang ikal. Darkall udah kandas. Sisa ikal aja. Dan tim Torad sayang sekali harus tusun. Di tangan Attack All Around. Begitu juga nge-todak di peringkat ke-11. Wow. Emang tadi ada unexpected movement sih. Dari AAA yang ngebuat setup dari Torad itu benar-benar kacau ya. Kayak satu player dari Torad udah ada di posisi atas. Itu udah bagus banget sebenarnya. Kayak Darkall-nya disana. Tapi tiba-tiba player-player dari AAA melakukan unsur penyerangan yang tidak terduga ke arah seorang Darkall yang terpisah. Dan membuat Tim Torad jadi harus regrouping ke arah Darkall gitu. Benar-benar-benar. Dan di satu waktu juga kondisinya orang depannya udah gak bisa diharapin lagi gitu ya kan. Sayang-sayang sekali. Nah kita lanjut ternyata Katulisiwa. Menjadi pundi-pundi poin eliminasi selanjutnya untuk si Triple G. Ngeri banget. Bahkan Choskyo aja udah pegang 1.200 poin. Reverse rate. Ini malah jadi gak aman bisa gue katakan reverse rate. Karena harusnya bakal jadi kill ke-8 untuk anak-anak dari si Triple G. Jarang banget gue liat nih momen-momen si Triple G. Kalau lagi di depan jendela gitu pake explosive weapon itu meledak kena dirinya sendiri. Beda sama apa yang sering kita liat di liga lokal. Dan kita liat selanjutnya harusnya dari diamond sendiri bakal dipik. Walaupun sebenarnya ini makan banyak waktu banget untuk si Triple G pak. Nah ini nih udah gak bisa kabut lagi harusnya. Tapi tetep aja. Itu tetep waktu yang banyak untuk nge-distract dua orang dari si Triple G. Ya dan namelessnya kali ini lagi jadi Andrew dulu. Ya. Andrew yang masih jaman dulu pake set bandun seperti itu. Harusnya pake topi koboy jadi Raden tuh. Iya jadi Raden. FBL. FBL. Onyx somehow survive dari genggaman tim nasi pep bumi. Berhasil hidup kembali as a team. Masuk arah Bimba Sakti bung sekali lah. Dan juga Brimba United lagi di side. Di side dia mau staking ke kiri. Ke kiri ternyata mereka tentukan. Menuju ke arah checkpoint rumah L di Bimba Sakti. Coba jaman cek. Masih bisa jaga fokus yang bagus sekali. Get Hike bersama Juna. Wah sana juga kerja kerasnya membuahkan hasil sana berusaha depan Jun 1. Mosi udah di atas arah genteng depan rumah L tentunya. Get Hike dapet 1 orang Valky. Juna dapet 1 orang Jumgat. Dan sekarang giliran Get Hike mencoba menolong temannya. Respon yang bagus banget untuk memberikan cover. Tapi kita bisa lihat gimana Indostar datang mencoba membudeta situasi ini. Apakah Indostar bisa make it to the top. Karena sebenarnya ini adalah keuntungan besar untuk Indostar. Tapi kembali seperti yang dibilang sampaikan Bum Skyla juga. Dari Attack All Around dan juga Brimba United. Tim Thailand sangat jago bermain di dalam duel. However, Attack All Around dan Kandas. Tapi kita bisa lihat gimana sisi lain. Tim Flash juga Kandas. Udah ada lain main yang sediapkan di Arla Lantai 2. Wasana masih coba mengendalikan situasi Arla Lantai 2. Dan juga tangga di rumah L. Apakah Indostar punya fokus itu? Apakah Indostar fokusnya gak ke distract sama orang yang coba turun? Karena Jun 1 udah berusaha dapetin 1 orang yang dindir. Lim juga sekarang terus juga sekarang. Sisa 1 orang aja sekarang berarti. Yaitu Kocel. Kocel pun juga Kandas. Gak bisa berbicara banyak Indostar. Ternyata harus hilang di Klan Budhiram United. Dan pertarungan masih belum selesai untuk tim Indonesia. Justru RRQ kali ini. Seorang Legalot coba untuk kamu terlebih dahulu. Untungnya menggunakan satu monster truck di sana. Menjadi penyelamat movement yang cukup baik. Tapi coba Legalot naik lagi ke bagian atas. Karena One More sudah berhasil di takedown di sana. Walaupun ada satu upaya penyelamatkan diri dari seorang Dostaki. Tidak bisa berbuat banyak nampaknya G-Slan. Wah, wah, wah. Kocelnya jatuh. Dan ini akan sangat krusial sekali untuk si Triple G. Karena sisa 2 aja. Peter. Peter udah dalam pantauan dari Kapten Legalot. Tapi Abai juga harapan cuma Sarosatid. On Fire-nya menjadi momentum yang tepat untuk langsung dipanis. Sang RRQ. Karena kelihatan jelas banget dia turun dari arah jembatan membuat si Triple G. Akhirnya kandas di tangan RRQ. Tapi at the same time ada juga GV Esports. Kali ini dengan 10 poin eliminasinya udah dikantongi. Juga lumayan ngelockdown pergerakan dari RRQ Kazoo. Ditambah zona juga gak terlalu berpihak. Ini cukup sulit bisa gue katakan untuk RRQ Kazoo. Apakah bakal ada pergerakan commit? Abai masih cukup respect. Coba buka glow-nya dulu sedikit. Tapi di kanan itu udah gak bisa dihindari lagi. Kehilangan beberapa detik Abai untuk melakukan kontak. Membuat Abai terlockdown. Harus menutup dirinya menggunakan glow wall. Rotetai lagi coba nge-break pertahanan dari Abai. Sambil harap-harap cemas disini Abai mendapatkan pertolongan dari temannya. Tapi Abai masih pegang satu tatsulia. Tapi emang gak ketolong. Sulit banget momentumnya. Disini ada Kogar yang udah menutup jalan keluar dari seorang Abai. Legalot pun kandas disana. Ternockdown bagi saya dan terending bagi saja. Berarti RRQ masih sisa satu orang Razor aja yang harus bisa diandalkan. Tapi Razor. Di belakang sana masih ada Kogar lagi. Sodet Sitarar Kiuka Zoros pas peringkat ke-6. Dan JV Sports. Sekarang udah mengantaui 13 poin eliminasi. Lanjut lagi perangnya. P.I Sports. Melawan Buriram United. Omakti Buriram United. Ada Jun yang berhasil dapetin Gare di jauhan. Nero tapi berhasil ledakin Wasana. Dan juga Nero berusaha yang terbaik. Untuk hancur jantung pertahanan dari glow wall yang udah diciptakan sama Buriram United. Dan sekarang giliran Hoanga. Mencalung-ngurung dirinya. Moshi berhasil dapetin LBT. Dan juga Downcry membalas ke arah Gatehike. Masih ada tiga player dari P.I Sports. Apakah P.I Sports? Wakin. Karena kalau kita perhatikan Onyx. Juga memberikan distraksi ke arah Buriram. Tapi Buriram ganti fokus ke arah Onyx. Sekarang coba gerak ke arah belakang. Coba di gocek dulu sama Onyx Olympus. Dan udah sekali-sekali pula player dari Buriram United. Junah coba kontak. Tapi Junah masih bisa menang melawan satu orang Gardu. Dan sekarang sisa Moshi aja. Dua orang dari Onyx Olympus. Kandas. Dan hidup kembali. Jadi dua lawan dua. Jadi imbang banget. What a play. Dari Buriram. Dan lo bisa lihat tiba pun Kandas. Ini malah jatuh si gambling yang sangat-sangat tidak menyerahkan untuk Onyx Olympus. Karena dua player Buriram United setara satu squad Onyx Olympus. Yang gue bingung tadi Gardu. Dia harusnya udah dapet info sekarat banget. Tapi Gardu gak langsung nge-pick loh. Harusnya udah ngeliat ada di depannya. Itu kayak Gardu teken dikit keluar dar. Beres itu. Ya. Ya. Itu sepikus banget. Itu momennya sebenernya ada di Gardu. Kunci kemenangannya. Tapi gue gak ngerti lagi. Wah. Ini kita juga shock. Kita juga jujur shock melihat hal tersebut. Empat orang hidup. Onyx Olympus dikommet sama dua orang dari Buriram United. Dengan kondisi tadi Moses karat banget. Gue inget banget. Tapi Junah tadi pas kontak. Junah menang kontak itu mind blowing banget men. Momentumnya. Dan sekarang mereka mungkin gak bisa dapetin Buya. Tapi mereka secure banyak banget poin eliminasi Pak. Sama kayak P.E.Sports. Sini artinya kalau kita ngomongin Indostar sendiri mereka gak baik-baik aja loh. Iya. Iya, iya, iya. Mereka udah tertangin berapa kali. Iya, iya, iya. Bener, bener, bener. Wow. Sisa Mosi aja disini dari Buriram United. GV. 15 poin eliminasinya. Dan dua orang masih tersisa. Oh, surprise attack menuju ke arah limit. Habis sudah limit di tangan Don't Cry. Seorang lone survivor The Last Man Standing. Dan Nameless. One on one, on one, on one. One on one, on one. Aduh. Ini fun match kah? Fun match nih, udah sisa fun match. Tapi secara resources lu lihat Don't Cry. 13 match kid jadi 12. Dia punya 9 dual, men. Iya. Dia punya 9 dual. Dan ini semuanya event harusnya. Iya, dia semuanya event. Yang atas joget, joget. What a show by Nameless. Thank you banget Nameless. Lucu banget lu, lucu banget. Lucu banget. What a show, Nameless. Boleh lah, boleh. Boleh, boleh. Banyak gerak disitu posisi 4 enak ya. Ini joget-joget tiktok dong, Pak. Itu dari tadi. Nah, nah, nah. Ini joget-joget emote player all. Tapi, oh wow. Moshee. Udah ternotis. Sama Kogar. Moshee. Masih menunggu. Menunggu yang tempat. Dia ke disable. Kena 1, 2, 4. Dengan kondisi dia punya 20 medkin. Oh, oh, oh. Akhirnya, Nameless lu. Langsung Elim juga. Karena kena zona sepertinya. Dia lebih milih untuk Elim. Dan Kogar. Masih sabar dulu sejenak. Tidak usah bermain di balik dual-dual yang tersisa. Kita lihat siapa yang bakal menurunkan egonya untuk maju duluan. Nah, Don't Cry. Udah ambil aksinya. Kayaknya bakal coba fokus ke arah sebelah kiri dulu. Sambil melempal flash freeze. Dari arah Don't Cry. Dan dia memprediksi ada pergerakan dari Moshee. Tapi langsung hinggap lagi ke sebelah kanan. Hinggap sebelah kanan. Sambil coba ke charge booster di sini. Kogar sudah memprediksi bakal ada double pick datang dari arah kiri dan kanan. Ditutup. Pinter banget sama Kogar. Nah, ini biarin Kogarnya ngeliat ke arah depan. Biar Don't Cry sama Moshee yang perang. Tapi Moshee juga gak mau lagi. Apalagi Moshee itu merupakan global terakhir ya. Berarti Moshee udah tinggal nunggu reaksi dari orang yang depannya aja nih. Bakal melakukan aksi. Ada lemparan grenade flash freeze tentunya. Dan ada lagi satu buah eksplosif dikirimkan. Kogar mantau. Masuk mode penumpang dulu. Dan sekarang coba tembak, tembak, tembak. Gak ada kesempatan. Coba gue cek lagi. Masuk mode penumpang lagi. Keluar lagi. Ini adalah permainan mekanik individu tentunya. Moshee udah kilangin sekadaranya. Dan sekarang Don't Cry masih bisa menutup dua orang ini untuk masuk ke dalam area cerobong. Ditutup juga. Membuat harusnya anak-anak dari Facebook. Lo, 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 lo. Dan bersenang diri Don't Cry nyari saja ke colongan. Dan bakal coba dinaikin. Dan di charge. Gak nyampe. Gak nyampe. Tapi Don't Cry bakal diajar sama Kogar-Kogar kandas. Sisa mau. Sisa mau. Moshee punya 20 medkit by the way. Tapi pada akhirnya Moshee kandas juga. Moshee pada akhirnya tetap happy. Dan mereka senang sekali. Karena Buriram United yang berhasil mendapatkan Bu. Wow, 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 wow. Buriram United lagi dan lagi. Artinya kali ini mereka sudah mengoleksi. Harusnya dua kali Bu ya? Tiga. Tiga, men. Tiga kali Bu ya? Tiga kali Bu ya. Mereka berhasil mendapatkan di day kedua. Dan kalau kita lihat sebenarnya apa yang ditunjukkan di akhir-akhir menit dari round. Kelima barusan cukup unik ya. Dari joget-joget. Dari fun fact di mana empat tim tersisa masing-masing satu player. Iya. Sehingga sampai akhirnya berhasil didapatkan Bu ya-nya oleh seorang Moshee. Dan ya, tim Indonesia lagi-lagi tidak bisa berbicara banyak. Terlihat dengan cukup jelas juga gimana dominasi dari Buriram United. Walaupun sudah kehilangan seorang Wasana. Mungkin karena kita selalu melihat POV dari seorang Wasana. Kita sampai lupa kalau Juna juga ternyata masih se-efektif itu ya. Ya, Juna, Moshee dan juga satu lagi Get High gitu ya kan. Wah, mereka sih orang-orang yang punya standar yang di level selanjutnya. Tapi ya, gue sih nggaran kenapa si Moshee menang. Karena kalau lu ngomongin adu matkit, dia tuh 20 tadi matkit ya. Matkitnya 20 ditambah. Sebenarnya yang chance-nya paling besar untuk menang itu kan dari P.E.Sports. Don't Cry. Don't Cry itu ada di dalam yang pertama. Yang kedua, Moshee dan Don't Cry sama-sama punya injection. Atau punya horus line. Tapi yang terjadi adalah satu player dari JP itu komitnya ke arah si P.E.Sports duluan tuh. Karena Don't Cry duluan. Dan sehingga Don't Cry-nya harus pakai matkitnya terlebih dahulu ketimbang yang lain kan. Sayang banget. Dan tadi tuh jatohnya lumayan diuntungin juga sih Moshee-nya. Karena dia kan udah gak punya gluol. Nah, gluol yang ada itu basically gluol-gluolnya P.E.Sports sama GV sih. Dipakein aja ya? Dipakein aja. Dan by the way berarti prediksi gue bener. Beneran prediksi. Tapi gak tau nih nanti di game Next Era. Apakah Indostar bisa menjawab prediksi gue menjadi bener lagi? Itu kan sama aja kayak Anda Buriram saya RRQ disini kan? Iya, iya, iya. Sama aja, sama aja. Sama aja kurang lebih kayak gitu. Bener, bener, bener. Dan kalau kita lihat disini Joel juga mukanya jadi lebih muda ya? Oh bukan, bukan. Bukan, bukan Joel. Tadi. Oh iya, iya, iya. Bener, bener, bener. Iya, udah. Wah gue speechless banget ngeliat momen Onyx ya. Itu momen Onyx paling waduh. Itu golden momen mereka harusnya. Iya. Karena kan pas abis dari situ lu bisa lihat kayak udah sisa satu-satu doang. Iya, iya, iya. What if kayak dia bisa handle Buriram? Semuanya bukan masalah dan itu bisa menjadi peluang buah untuk Onyx Olimp. Karena gini, perlu diingat, perlu dicatat selama.